Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perhatian sosok duda ini pada Ayu Ting Ting buat para rekan artis lapar mata. Sejarah terang-terangan rekan artis lapar mata melihat Ayu Ting Ting diperhatikan sosok duda ini. Rekan artis lapar mata hingga minta Ayu Ting Ting tak nikmati perhatian sosok duda ini sendirian. Ya sosok duda yang dimaksud adalah aktor tampan Niki Tirta. Diketahui semenjak cerai dari mantan istri sosok Niki Tirta memang jadi pusat perhatian para kaum hawa. Betapa tidak selain tampan Niki Tirta rupanya juga jago masak. Kemampuan Niki Tirta di dapur rupanya membuat para kaum hawa menggandrunginya. Diungkap Niki Tirta dalam Youtube TransTV Official. Ia awalnya hanya ambil kelas masak biasa. Sebelum akhirnya menambatkan hati pada baking dan juga pastri. Ambilnya kelas general Indonesia sama Italian kata Niki Tirta. Tapi lama-kelamaan kok kurang menantang ya. Akhirnya coba baking kan tekniknya lebih beragam. Mengetahui kemampuan Niki Tirta, Ayu Ting Ting pun penasaran dengan hasil masakannya. Niki kata Ayu gak mau bawa makanannya. Tanya Vega Darwanti. Mendengar Ayu Ting Ting tertarik dengan masakannya, Niki Tirta lantas menawarkan untuk mengirim makanan. Mau? Ntar dikirimin ya. Tidak mau dikirimin sama admin apa aku yang langsung kirim tawar Niki Tirta. Melihat perhatian Niki Tirta, Ayu Ting Ting jadi salah tingkah. Janganlah kasihan kalau kamu kirim ke rumah aku mah. Ntar pada baret lagi kirim ke lokasi gak apa-apa. Saud Ayu Ting Ting. Melihat Ayu Ting Ting diperhatikan Niki Tirta, Ruben Onsu menunjukkan rasa iri. Untuk menutupi kesan iri, Ruben Onsu sebut Ayu Ting Ting sekali makan menghabiskan porsi lebih dari satu piring. Nah, Ayu Ting Ting tuh kalau makan senangnya 11 bowls atau mangkok 12 bowls. Sentil Ruben Onsu membuat Ayu Ting Ting terbahak. Yuk, lu kalau ngelebok makan, jangan sendirian aja yu. Masak sendiri aja. Ya, bagilah kita juga mau makanan dari Niki Tirta ya. Pungkasnya di susul tawa Niki Tirta dan juga Ayu Ting Ting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketauan hamil duluan bagaimana kondisi Ayu Ting Ting setelah dilepek oleh sotok pria ini. Padahal saat itu sedang mengandung 5 bulan. Masalah Ayu Ting Ting bisa dibilang tidak baik-baik saja. Paling tidak Ayu Ting Ting pernah merasakan bagaimana merananya sebagai seorang wanita yang sedang hamil. Tapi tidak ada suami di sisinya. Ayu Ting Ting memang sempat menikah dengan sotok pria ini. Tapi cuma bertahan beberapa saat. Ayu Ting Ting menikah dengan pria yang diduga adalah Niki Baskoro. Ayu Ting Ting menikah dengan Niki pada 2013 tapi bercerai tidak lama kemudian. Ketika itu Ayu Ting Ting sedang mengandung Bilkis. Titik aku terendah banget yaitu ketika berpisah ya. Karim lagi naik-naiknya tiba-tiba descerai. Ungkap Ayu baru-baru ini. Ketika berpisah dengan Niki Baskoro Ayu Ting Ting sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki trimester kedua. Aku tuh pisah setelah Bilkis lahir tapi aku sudah pisah rumahnya pada saat aku mengandung Bilkis. Usia kandungan 4-5 bulan. Terang Ayu. Beruntung Ayu Ting Ting kuat menghadapi masa-masa itu. Usia aku masih muda banget sekitar 21-22 tahun lah. Untungnya aku kuat. Anak aku kuat. Ujar Ayu Ting Ting. Bagaimanapun juga Ayu Ting Ting merasakan kalut karena perpisahan dengan Ergi. Di pikiranku tuh waduh gue stres anak gue masih dalam kandungan itu paling berat sambung Ayu Ting Ting. Namun dengan daratan masalah yang menimpannya Ayu Ting Ting bersyukur karena dapat melaluinya satu per satu. Ia juga merasa bahagia karena dapat tumbuh dewasa dengan masalah yang hadir dalam hidupnya di usia muda. Tapi aku bisa melewatin itu semua. Aku bersyukur dengan adanya aku dikasih ujian dan juga masalah. Aku bisa jadi lebih dewasa, lebih legowo, imbu Ayu Ting Ting. Tak cuma itu Ayu Legowo mendapatkan ujian dalam hidupnya meski penuh dengan rasa terpaksa untuk menjelannya. Di usia muda dikasih cobaan gitu mau gak mau dewasa dengan terpaksa dengan sendirinya. Tukas Ayu Ting Ting. 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 Tukas Ayu Ting Ting.